Al-Fatihah Selamat menikmati Berpuasa adalah salah satu cara untuk melakukan proses detoksifikasi atau pembuangan jat-jat beracun dari dalam tubuh secara alami Namun proses detoksifikasi ini tidak akan maksimal jika tidak diimbangi dengan penerapan gaya hidup sehat selama puasa Itu sebabnya supan makanan saat sahur dan berbuka serta kebiasaan yang dilakukan selama puasa sangat penting untuk diperhatikan Hal ini dilakukan agar tetap sehat dan fit saat puasa Berikut beberapa cara sederhana yang bisa anda lakukan selama bulan Ramadan agar tubuh tetap fit saat puasa Yang pertama jangan lewatkan sahur Sahur selain sunah itu juga adalah cara paling sederhana untuk tetap fit saat puasa Sama seperti sarapan pagi sahur adalah bagian terpenting untuk mendapat asupan energi selama seharian sampai tiba waktunya berbuka Maka makanlah yang benar saat sahur Dengan memperhatikan asupan nutrisi seimbang dari kabohidrat kompleks serat dan protein Anda bisa mengonsumsi makan seperti beras, merah, gandum, dan oat yang membuat kenyang lebih lama Asupan makanan yang mengandung serat tinggi berasal dari kurma, biji-bijian, kentang, sayuran, dan hampir semua buah Terutama aprikot, pelam, papaya, dan pisang Sedangkan asupan protein bisa anda dapatkan dari telur, keju, yogurt, atau daging rendah lemak Yang membantu menambah energi anda sepanjang hari Yang kedua penuhi kebutuhan cairan Sebagian besar tubuh kita terdiri dari air dan kita membutuhkan jumlah yang sama dengan air yang terbuang saat kita berpuasa Minumlah setidaknya 8-12 gelas air putih sehari Anda bisa memenuhi cairan tersebut saat berpuka puasa hingga saat sahur Agar membantu tubuh tetap terhidrasi Yang ketiga makan secukupnya Selama Ramadan waktu yang paling dinanti adalah waktu berbuka Namun sayangnya banyak orang yang kalap Tidak tahu diri ketika menyantap hidangan berbuka Langsung makan banyak makanan saat berbuka akan membuat perut kembung dan begah Akhirnya kalian tidak tarawe Bahkan tidak sholat juga Itu sebabnya berbuka puasa dengan makan yang secukupnya Yang keempat Hindari makanan berminyak Menu gorengan untuk berbuka puasa memang menggoda sekali Namun ada baiknya anda menghindari segala bentuk makanan yang digoreng dengan minyak dalam jumlah banyak Pasalnya makanan ini akan meningkatkan risiko kenaikan kolesterol dalam tubuh anda Yang kelima mengurangi makanan dan minuman yang manis Anda juga diharuskan mengurangi minuman dan makanan manis serta produk olahan Banyak orang yang keliru mengartikan maksud dari berbuka dengan yang manis Makanan atau minuman manis memang penting dikonsumsi saat berbuka untuk menormalkan gula darah Hanya saja anda harus memperhatikan porsi makanan atau minuman manis yang dikonsumsi Apalagi jika rasa manis tersebut terbuat dari gula Makanya disunahkan itu pakai kurma saja Kok emang ada kurma ya Tapi bukan kurma jari-jarian juga gitu loh Yang keenam olahraga Puasa bukan jadi halangan untuk melakukan aktivitas fisik Anda bisa melakukan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang setelah berbuka puasa Saat tubuh sudah terpenuhi supaya energi Lakukanlah olahraga selama 30 menit dengan jalan kaki Atau bisa juga habis buka barang ya Makanan dikit Jalan kaki yang agak jauh cari makanan yang masih agak lenggang Nah kan bisa tuh nyari-nyari warung Atau nyari tempat tongkolongan dulu 30 menit lah Olahraga gitu Yang terakhir Tidur yang cukup Selain memperhatikan nasupan makanan Pengaturan pola tidur juga merupakan hal yang penting Pengantuk selama puasa bukanlah disebabkan karena tidak makan dan minum seharian Melainkan karena Anda tidak memiliki waktu tidur yang cukup Tarawehan Terus tada rusan Habis itu tidur Habis itu sahur Cukuplah Jangan habis tada rusan Terus main PS atau PUBG sampai sahur Nanti siangnya nanti jadi ngantuk Nah gitu coy Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa bikin tubuh kita tetap fit saat bulan puasa Oke Jangan lupa like, share, and subscribe See you Bye Jangan lupa subscribe ya Like and share Subscribe itu gratis 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 Terima kasih